Oke guys, balik lagi bersama gue, Darian Darmadi, dan kali ini gue akan memainkan Gate Bridge Indonesia dengan Team Play, yaitu dengan Team Match dan juga Dual Control ya, dan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan permainan di Toyland Map, dan langsung saja kita masuk ke dalam room dengan Dual Control. Dan kartu yang gue pakai adalah kartu terbaru, yaitu kartu Joe dan juga kartu si yang lama, yaitu Red Reading Hood, bukan kartu terbaru sih ya, kalau yang terbaru kan sekarang adalah Pocahontas ya, jadi adalah kartu Joe untuk kartu yang cukup bagus, dan sekarang kita pakai kartu Joe dan juga Red Reading Hood. Dan kita menunggu pemain masuk ke dalam room. Mudah-mudahan lawannya bukan Dual Control, supaya lebih enak ya, sepertinya sih kalau satu-satu masuknya bukan Dual Control ya, dan kita pakai Dual Control, karena kalau Dual Control biasanya adalah orang yang sudah mempunyai kartu bagus, ataupun pendan bagus ya. Nah ini dia detailnya untuk kartu dan pendan yang gue pakai ya, untuk Red Reading Hood dan juga kartu Joe. Wah, susah sekali mencari lawannya, sepertinya belum mendapatkan lawan, dan kita tunggu saja. 3, 2, 1, kalau belum dapat, kita keluar dahulu, lalu kita masuk kembali ya, untuk mendapatkan lawan. Oke, sepertinya sudah mendapatkan lawan, dan sepertinya Dual Control juga ini untuk lawannya ya, kalau seperti ini, sepertinya ya. Belum masuk juga, tidak di start tombolnya oleh lawan, dan keluar lawannya satu ya, dan kita coba tunggu kembali. Oke, still, ya bertahanlah di situ ya, still. Oh, menghilang kembali ya, semuanya ya, lawannya hilang. Dan, sepertinya susah juga mencari lawan untuk Dual Control di Toyland Map ya, karena ini adalah map lama, dan juga yang sudah kurang populer ya. Kita coba keluar lagi dan kembali masuk, dan ini yang ketiga kali, kalau misalkan tidak mendapatkan lawan, kita akan bermain Single Control saja di map Toyland Map. Dan tidak bermain Team Match mungkin ya, bermain di Singles saja, kalau tidak mendapatkan lawan juga, karena nanti terlalu lama, kalian bosan juga untuk menonton video ini. Oke, sepertinya susah sekali untuk mendapatkan lawan untuk melakukan Team Match ya, atau sebuah Team Match, ya maksudnya untuk Dual Control itu ya, Team Match-nya. Mendingan kita mau melakukan Solo Match saja ya, dan kita langsung random saja di Solo Match, menggunakan kartu Joe. Dan tidak ada lawan juga untuk di Single Match, sepertinya untuk Toyland Map ini ya, karena ini sudah malam, yaitu pukul 10 malam lewat 19 menit. Dan sepertinya sudah jarang yang bermain di Gate Ridge ya, sudah mulai berkurang, oke, mendapatkan Nut Bar, dan kita lihat, 4 par, bukan Nut Bar ya. Dan kita tunggu untuk lawannya ini. Ini sudah menit keempat ya, wah, sudah 4 menit, tapi gue belum bermain ya, oke, dan sekarang kita akan mulai. Ya, mendapatkan urutan kedua, dan lawannya memakai kartu Fate, dengan helm, Speed Tracer Helmet, lalu pendan yang keduanya adalah Imperors, lalu pendan ketiganya adalah Black Hole, dan yang keempat adalah Fact Drawing ya. Dan pendannya masih level 4 dan level 3, sepertinya belum terlalu bagus kartunya, kekawannya ya. Captain Naga, dan dia sepertinya orang Indonesia lawannya, bukan orang Thailand. Kalau orang Thailand, kurang enaknya bermainnya. Kalau orang Indonesia, kita bermain santai saja. Oke, dan sekarang adalah Giran kita, dan kita lempar dadunya. Capit, capit, line mark, ya, capit, line mark. Men, oh, net, tet, 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 tet tet? Jiran kamu? Dan kita lempar, R directions yg ledu yang kedua. Control 10, 7, tr Sophie, 7, oke, tujùh. Mendapatkan gambler, scarf? Tidak ya, gambler tidak aktif. Gue pakai gambler? Oh enggak, enggak pakai gambler, sengada pantasan saja. Lupa, lupa. sekarang giliran kita kembali dan kita lempar dadunya oke 10 untuk tidak sembilan ya kalau enggak kenal black hole Oke biarkan saja dia tertarik magnet karena dia mungkin mau main turisme dan sekarang giliran kita kita lempar dadunya apakah dadu kontrolnya tidak aktif lagi ya dan masuk ke penjara bagus untuk skill joe nya ada kontrol 52% tidak aktif sepertinya ke bawah dan pilih blok wah benar-benar dadu kontrol cedak aktif ya untuk kartu Joe ini tet 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 dan di 12 ada black hole kita jangan sampai ke-12 Oke dadu kontrolnya baru aktif sepertinya atau bukan tadi kontrol double tadi ya UFO kita hancurkan bangunan lawan udah baru aktif dan cuman sebelas dadu kontrolnya tidak 12 ya tet 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 oke sekarang giliran kita dan kita lempar dadu apakah dadu kontrolnya akan aktif atau tidak tidak aktif lagi ya sangat-sangat jelek to band kalian sekali untuk kartu Joe ini ayo Joe 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 tet 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 wah koneksinya bermasalah sepertinya tidak bergerak oke dia mengambil magnet dan harus kita goyangkan kalau tidak kita akan tertarik goyangkan mesin capit berguncang Oh gagal sepertinya ada apa mudah-mudahan aktif bebas biayanya ini gunakan kartu berkat dan tidak aktif 256 dan terkenal oleh tebas angel card tet 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 ada gunting batu kertas ya baru tahu ada permainan seperti itu tet 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 wow hilangkan area kita ambil capit-capit 5-5 capit-capit Oke apa item bagusnya ya elah item bagusnya cuman bombik doang lumayan sih kita ambil duit lawannya lah kok begitu semualah yang dari bom 80% beli area untuk dibangun gimana caranya begitu siaranya capitnya mana oi woi capitnya hilang capitnya hilang ya guys tadi ya dan langsung ditaruh begitu aja 80% lumayan mantul sekali wuuh mendapatkan 161 M dan sepertinya get it nya Scorpion ya ngebak ya tadi ya nggak ngebak 18 181 M cuy lumayan diambil lawannya kocak sih sati ngebak kayak gitu ya tet 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 lan martelah dibangun kita pindah ke lan mart dan tarik dong lawannya please invite mantap kita lain white lawannya Tui masuk dan kena gelembung Yes kena gelembung mantap asik hui spontan hui dadu kontrol double 12 Oke jonya sudah mulai bagus seperti ini ya tukar area lawan kita tukar atau tidak tidak usah kali ya Oke redo kontrol double 12 Wow masuk ke black hole tidak tahu kena 26m enggak papa ini berapa m 139 lumayan ya wuih wop diambil rednya sial kena fake drawing ya tidak enak sekali ya veteran win gunting batu gertas keren Oke sekarang gila kita untuk meleparkan kembali dadu dapatkan dukontrolnya aktif dan aktif double 12 geren kamu Oke kita kontrol lagi double 12 yes double mantap baru aktif ya untuk ability jonya tadi tidak aktif-aktif ya sekarang kita kontrol ke-10 saja mungkin atau apa-apa nih double masuk penjara nggak apa-apa oh minggu itu ada karna ability dari kartu kali ya stabiliti apa ya enggak tahu ya jadinya ada gunting batu kertas gue juga baru tahu sih ya ada ability itu ya ini skillnya dia ya ada skill bunting batu kertas gitu sih untuk kartu fat gue baru tahu sih jadi ada gamenya unik juga mampus kena itu dan kena kurung kena dia kena karena dia menghampiri gue dan kena gelembung kita potosan supaya mahal mantap jadi berapa mk ini 25 m lumayan oke dia merombaian lagi dan kita coba pilih batu batu dan batu wah hilang untuk itunya ya untuk potosannya hilang dan dia bebas biaya oke kita coba roda do ke 12 ah 10 enggak 12 dapat padahal di 10 tadi ya angkanya oke kita ambil bombik atau landmark sepertinya kita ambil landmark saja nah dapatkan bangunan ya sudah tidak apa kita bangun 3 bangunan disitu ya tet 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 9 tarik baru aktif tariknya ya ya 50% kita house party invite tuing kena gelembung please yes lumayan 5m 4m ya 10 10 yes tereret double 12 landmark telah dibangun mantap kita coba lagi double in atau 10 ya oh ya item ganjil genap belum dipakai kita pakai sekali berapa lumayan karena gak dipakai sayang house invite please house invite please please house invite yes house party invite kita invite menurut di dark factnya tidak aktif ah sial factnya aktif cuy diambil terus dia sudah berapa ini 505m ada S3355 wah kalau kena gawat ini juga sama 537m wah lawannya ngambil terus nih ya fact drawing memang kurang bagus ya buat item ganjil genap wow penuh kenal lagi tidak 672m kalah karena bangkrut guys seperti tadi dadu control 2 tapi ya kena ya oh tidak ya sudah dan kali ini ternyata kartu jogo kalah dengan lawan Indonesia tidak apa dan kita akan melanjutkannya dan sepertinya rekamannya akan gue putus terlebih dahulu dan dilanjutkan ke rekaman selanjutnya dan terima kasih kalian menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.